oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel dani.net teman-teman di video kali ini saya akan bagi bagaimana cara mengubah firmware bawaan mi router 4C menjadi sistem atau firmware open wrt bisa juga pada fun xwrt ddwrt hanya dalam satu kali klik teman-teman ya namun di dalam contoh ini saya akan menggunakan akan mengubah atau menjadikan mi router ini menjadi open wrt teman-teman ya karena nanti di open wrt itu sendiri saya akan gunakan sebagai switch pilan ya nah untuk switch pilannya sendiri disini saya akan sandingkan dengan mikrotik pc x86 ya yang memiliki satu port lan atau satu port ether teman-teman ya oke seperti apa caranya langsung saja kita mulai ya oke sebelumnya jika kalian sudah melakukan setting terhadap mi router ini dan sudah mengubah nama wifi nya teman-teman terlebih dahulu untuk melakukan reset ya silahkan di reset saja terlebih dahulu sampai dia kembali ke bawaan pabrik ya kita tekan dan tahan saja di tombol reset nya sampai nanti ada indikatornya berwarna orange kemudian kita lepas ya nah setelah itu kita tinggal tunggu beberapa saat sampai mi router nya hidup kembali teman-teman ya oke jika sudah hidup dan warna indikatornya berubah menjadi agak biru ke unguan ya violet ya ini warna apa sih kita langsung saja colokin port kabelan yang terhubung ke PC atau laptop teman-teman ya untuk colokannya itu terserah di port mana port juga bisa disini saya colokinnya di port one ya nah kemudian disini indikatornya langsung nyala teman-teman ya oke sekarang kita langsung saja pindah ke layar monitor oke karena tadi sudah terhubung menggunakan kabelan berarti disini wifi nya kita matikan dulu teman-teman kemudian kita lakukan konfigurasi untuk IP address nya ya indikator kita lihat dulu di bagian admin network setting kemudian paling bawah more adapter option ya kemudian di bagian internetnya disini untuk IP default nya IP gateway nya itu menggunakan IP ternyata ada kesalahan teman-teman oke ternyata disini tidak muncul ya kita rubah dulu port nya di port 1 atau di port 2 ya karena yang port war ini detect nya internet ya oke sekarang sudah muncul untuk IP IP gateway nya yaitu menggunakan 192.168.31.1 teman-teman ya kita rubah secara manual disini oke untuk IP address nya 192.168.31.10 kayak berapa yang penting gateway nya itu 31.1 ya 31 oke setelah itu kita klik oke 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 nah selanjutnya kita akan coba untuk mengakses web UI nya 192.31 oke disini kita set terlebih dahulu untuk mi router nya teman-teman ya oke di bagian ini di tampilan ini kita klik saja select your county region of use apa sih bahasa Inggrisnya kita klik saja kemudian kita pilih Indonesia kemudian kita klik next dan kita centang juga bagian ini dan klik try it now nah di bagian sini kita langsung saja untuk klik continue set api.connecting setelah itu kita pilih yang di bagian apa ya automatic ini ya teman-teman ya yang DHCP ya yang automatically retrieve IP DHCP kemudian kita klik next selanjutnya untuk nama YV nya ini biarkan saja ya biarkan saja namun password nya kita tulis saja standar saja dulu 12345678 kita cek oke sudah benar ya soalnya nanti kita akan meng-import password nya itu di bagian instalasi OpenURT nya teman-teman ya setelah itu kita klik next dan kita tunggu beberapa saat kemudian kita close saja untuk web UI nya teman-teman ya oke ini sudah complete untuk settingannya kita close saja kemudian sekarang untuk firmware nya kalian bisa download di kolom deskripsi ya dan untuk namun untuk password nya kalian bisa cek di menit-menit tertentu yang ada di video ini teman-teman ya karena kebanyakan juga ada sahabat-sahabat kita yang hanya cuma numpang download gitu kan ya kalian paham lah maksud saya seperti apa ya kan oke nah disini firmware nya akan saya bagikan kalian bisa download dan firmware ini ada beberapa teman-teman ya yaitu bisa OpenURT OpenURT kalian bisa install OpenURT di MiRouter kalian terus bisa OpenURT yang Snapshot ada padapan XWRT ya disini teman-teman ya kalian bisa install padapan atau XWRT juga disini gitu nah di contoh ini saya akan meng-install OpenURT di MiRouter 4C teman-teman ya seperti yang saya bilang tadi saya akan menggunakan MiRouter ini sebagai switch VLAN untuk mikrotik PC yang ethernya itu satu teman-teman ya atau LAN card nya itu cuma satu teman-teman ya Nah jika kalian menggunakan OpenURT ini untuk keperluan yang lain ya karena MiRouter ini ROM nya itu kecil teman-teman ya jadi kalian itu tidak bisa menginstall banyak aplikasi ya jadi kalian bisa khususkan saja misalnya kalau mau dipakai load balance ya installkan saja load balance terus kalau mau dipakai untuk auto login WMS kalian cukup saja installkan auto login WMS nya teman-teman ya ini tidak seperti STB teman-teman ya tidak seperti STB yang kalian bebas mau menginstall apa PPN mau install banyak aplikasinya bisa teman-teman bisa install tunnel yang banyak bisa ya cuman karena ini ROM nya kecil jadi ya kalian khususkan saja keperluannya itu gitu oke di sini contohnya kita akan install OpenURT ya kita klik saja langsung double klik ya sekali lagi kalian bisa dapatkan filenya kalian bisa download di kolom deskripsi dan untuk passwordnya kalian bisa cek di menit-menit tertentu yang ada di video ini ya nah seperti yang sudah saya bilang tadi kita diminta untuk memasukkan password wifi dari router kita teman-teman ya karena tadi kita menulisnya standar 12345678 oke kita inputkan saja kemudian kita klik enter dan uploading the exploit nah seperti ini teman-teman hanya satu kali klik ya kita tinggal tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai dan router kalian itu akan restart otomatis teman-teman ya oke ini sudah selesai teman-teman ya kita tinggal tunggu beberapa saat sampai routernya itu restart teman-teman gitu ini kita tinggal klik enter atau apapun supaya dia close sendiri juga gak masalah ya kita tunggu beberapa saat oke sekarang sudah berwarna orange lagi teman-teman ya dan ini sedang melakukan restart kita tunggu beberapa saat lagi sampai warna orange nya berubah atau berkedip ya ini berkedip ya teman-teman ya kita tunggu beberapa saat sampai dia berubah menjadi warna biru lagi ya oke teman-teman untuk warna indikatornya sekarang sudah berubah menjadi warna biru kita langsung saja cek di PC dan kita akan coba untuk mengakses menu web luci nya teman-teman ya oke sebelumnya kita terubah dulu teman-teman untuk IP address nya kita bisa otomatis atau juga manual ya atau kita kusungkan saja dan klik OK kita tunggu beberapa saat sampai dia mendapatkan IP address dari OpenURT tadi teman-teman ya oke kita klik status dan kita lihat detail nya oke sudah berubah IP address nya menjadi 192.168.1.1 ya dan kita akses web luci ya browser untuk password nya kita tinggal tulis rota saja oke sudah berhasil nah kita lihat teman-teman di sini host name nya OpenURT modelnya Xiaomi Mi Rotor 4C untuk arsitektur nya MediaTek ya oke kalian bisa lihat untuk status nya di sini total memory nya buffer case nya deep connection nya nah disini wifi nya oke untuk melakukan instalasi aplikasi ya seperti biasa ya sama seperti STB teman-teman ya cuman ini ROM nya kecil kita lihat di bagian software ROM nya itu tinggal 9.8 MB jadi ya kalian khususkan saja ketika kalian mau dipakai untuk apa keperluannya ya gitu kan karena di sini saya hanya menggunakan ini sebagai switch pilan jadi saya nggak perlu install aplikasi macem-macem ya tinggal kita masuk saja di bagian network kemudian di bagian switch ya oke nah seperti itu jika kalian mau install Fadavan XURT ya kalian bisa gunakan cara yang tadi ya sama ya tinggal kalian klik saja dan kalian tinggal tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai teman-teman ya oke nah kebetulan di sini sudah ada switch pilan nya ya teman-teman ya untuk melakukan settingan ini sebagai pilan ya nanti saya lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman ya oke seperti itulah teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati